Oke rakan-rakan salam sejahtera dan salam bertemu kembali daripada saya Dapur Seth Chai Hari ini saya ingin kongsikan lagi satu video yaitu video tutorial memasak telur dadar campur dengan sausage Kenapa saya buat video ini? Sebab video ini sesuai dengan rakan-rakan di luar sana yang bujang-bujang Yang belum ada rumah tangga Maknanya tidak orang lain yang mengurus tapi dia boleh urus sendiri apabila dia tahu resipi ini Sebab resipi ini adalah resipi yang paling senang dibuat dan paling cepat Jadi sesuai sangat bagi mereka-mereka yang masih bujang ataupun yang baru rumah tangga Ataupun dalam isi keluarga pun kalau masak ini pun tidak masalah juga Cuma saya buat cara ini yang paling sampel untuk memberi kesenangan kepada orang-orang yang sibuk Jadi apabila kita sibuk bekerja dan kembali ke rumah pun sibuk memasak itu mungkin dapat membantutkan untuk kita menyerah Jadi disini saya kongsikan resipi ini untuk tujuan supaya anda senang Seperti biasa jangan lupa apabila selesai menonton video ini klik like dan subscribe Sebab dalam channel ada persepca ini saya akan kongsikan sekurang-kurangnya 100 resipi yang ada pada saya Saya akan kongsikan dalam saya punya channel Oke jom kita teruskan memasak Bahan-bahan yang kita guna ialah Telur disini ada telur 6 biji 6 biji telur yang sudah dipukul Oke Bahan yang kedua adalah sausage Dan sausage ini kita potong dengan halus-halus memanjang Oke Sausage lebih kurang Bukan lebih kurang Sausage ini 3 batang dan telur itu 6 biji Oke Disini ada 100 gram bawang besar Dan disini kita menggunakan lada putih Dan disini ada garam dan perasa tambahan Nanti dalam penghujung video ini saya akan kongsikan resipi dia Oke rakan-rakan Bahan yang pertama Kita masukkan dulu Apa kita masukkan dulu bawang besar Oke apabila kita sudah masukkan bawang besar Lepas itu Lepas itu Kita masukkan Sosage Yang sudah dihiris dengan halus-halus Oke Lepas itu kita masukkan lagi Bahan perasa dan garam Perasa tambahan dan garam Lepas itu kita taruh sedikit Kita taruh sedikit Bawang apa Lada putih Serbuk lada putih Oke Oke rakan-rakan Sebenarnya Apa Buat dengan telur dadar Telur dadar ini Sangat senang Cuma ada juga Biar aku sangat senang Ada juga yang tidak paham Ada juga yang tidak pandai buat Oke Simple sih ya Sebab bahan-bahannya kita Masukkan sekali Lepas itu baru kita Gaulkan sekali Itu sih ya Jadi kira Itu yang saya bilang tuh Simple Oke Kita gaul dah Sehingga dia sepati Oke rakan-rakan Oke rakan-rakan Seterusnya kita panaskan kuali dulu Mastikan kuali panas baru Taruh dadarnya minyak Tidak boleh Kalau Kuali belum panas Kita simpan minyak Maknanya telur itu akan melakas Kita tebus sekejap Ini telur biar ada simpel Tapi memang sedap lah Biar bersimpel Tapi dia sedap dimakan Aku suka Oke Pastikan di mana-mana bagian kuali itu Mesti panas ya Kita pusing 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 Kuali ini Supaya Semua panas Di sini sering pun panas Sebab di mana-mana Tempat yang tidak panas Disitulah dia Telur ini akan melakas Oke baru kita simpan Minyak makan Banyak pun tidak apa juga Sebab Nanti kita keluarkan Telur itu Minyak itu akan terimu ke bawah juga Ini akan terimu ke bawah Ini akan terimu ke bawah Kalau berencuk Kita akan terimu ke bawah Minyak itu akan terimu ke bawah Oke Itu maksudnya minyak itu akan terimu ke bawah Kalau sudah terimu ke bawah Kita masukkan Masukkan sekali Kita lihat Masukkan sekali Dan pasukan kita Gaul 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 Oke kita gauh terus Lepas itu kita biarkan seketika Oke rakan-rakan Nampaknya Kita punya telur dan semakin menjadi sudah Oke kita biarkan seketika lagi Oke Sekarang ini kita terbalikannya rakan-rakan Serang saja ya Tapi mana yang tidak penderita begini Jangan dapat begini Oke 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 nampaknya sudah Kita tidak perlu lama ya Di bagian sebelah itu kita tidak perlu lama Kita cuma Keringkat ya Sejap Oke Siap sudah kita biarkan telur dan ada Oke rakan-rakan hasilnya macam ini Kalau sudah kita sudah siap Nah beginilah hasilnya Sedap atau tidak Ini memang seperti ini Oke 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 Hasil dia macam ini Kita tinggal tunggu makan Kalau kita mau sedap lagi kita simpan Sos chili ataupun Tomato sauce Itu tersara pada kita lah Mana yang kita Mau Tapi kalau saya lebih suka dengan sos chili Oke Oke Macam biasa Jangan lupa ya Selepas menonton video ini Silah klik like dan subscribe Sebab Saya akan uploadkan Sekurang-kurangnya 100 video Dalam channel Dapur Safe Jai Oke Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton